Sejak Nabi Sulaiman berada di dalam Baitul Maqdis, Allah SWT selalu menumbuhkan pohon-pohon di dalamnya. Suatu ketika tumbuhlah sebuah pohon kharubah, lalu Sulaiman menanyainya, Siapakah namamu? Pohon itu menjawab, Aku adalah kharubah. Sulaiman bertanya, Untuk apakah kegunaanmu? Pohon itu menjawab, Aku adalah tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan untuk merusak masjid ini. Maka Sulaiman berkata, Allah tidak sekali-kali akan merusak masjid ini, sedangkan saya masih hidup. Jadi, engkau lah pertanda sudah dekat masa kematianku dan hancurnya Baitul Maqdis ini. Lalu Nabi Sulaiman mencabut dan menanamnya di salah satu kebun miliknya. Kemudian ia masuk ke dalam mihrab dan berdiri melakukan sholat sembari bertopang pada tongkatnya. Di saat itulah ia meninggal dunia. Para jin tidak ada yang mengetahui kematiannya. Mereka mengira bahwa Sulaiman masih hidup dan mereka takut kepadanya. Karena itu, mereka terus bekerja untuknya. Mereka tidak berani membangkang karena takut bila Sulaiman menghukum mereka. Kisah kematian Nabi Sulaiman diabadikan dalam Al-Quran Surat Sabah ayat 14.